Halo anak-anak dan pelajaran Bahasa Indonesia Hari ini kita akan membahas berita seputar Indonesia Nah, yuk pemanasan dulu sebelum memulai pembelajaran kita Halaman 1 Yuk pemanasan dulu Nah, ada 5 soal silahkan kamu tulis soalnya Kemudian jawaban di buku tulismu ya Yang pertama, yang dimaksud berita adalah Kedua, kegunaan berita bagi pelajar Ketiga, sumber-sumber informasi lisan meliputi Keempat, kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio adalah Kelima, macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau TV mencangkup Halaman 2 Unsur-unsur berita Untuk mengetahui unsur-unsur berita Kita menggunakan 5W plus 1H Apa saja itu Ada what, apa Apa yang ada di dalam berita tersebut Kemudian who, siapa Siapa sih yang ada di dalam berita tersebut Apakah pelakunya, apakah korbannya, ataupun narasumbernya Kemudian where, dimana Dimana terjadinya kejadian tersebut yang ada di berita Kemudian when, kapan Itu, kapan terjadinya berita terjadi Misalnya, 5 Juni 2020 Kemudian selanjutnya yang W terakhir adalah Y Mengapa Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi Yang satu H itu adalah how Bagaimana Bagaimana berita itu Atau bagaimana kejadian di dalam berita itu terjadi Nah, anak-anak Berikutnya, kalian akan mengerjakan latihan satu Itu menggunakan Google Form Yang kalian tinggal klik saja Kemudian setelah selesai mengerjakan Kalian bisa mengerjakan latihan dua Nah, itu ibu akan beri waktu selama satu hari Agar kalian bisa mengerjakannya Dan mencari berita dari berbagai jam yang ada pada hari itu Jangan lupa ya, ditulis di bukumu Berikutnya, aspek-aspek tanggapan terhadap berita Nah, dari aspek-aspek tersebut dibagi menjadi dua Yaitu, isi struktur berita, bahasa berita Nah, di dalam isi tersebut Terdapat kebenaran Harus ada kebenaran Kemudian yang berikutnya Harus lengkap Untuk yang aspek bahasa berita Dalam penggunaan kalimatnya Atau pilihan katanya Jadi penggunaan kalimatnya harus betul Kemudian harus sesuai dengan SPOK Nah, selanjutnya ada pilihan kata Pilihan katanya juga dipilih yang baik Dan juga Sopan Dan juga lebih menarik Namun tidak Membingungkan Kemudian Harus berikutnya Ada latihan tiga Nah, di latihan tiga ini Anak-anak bisa mengerjakan juga dengan tinggal mengklik saja Akan masuk ke soal-soal yang sudah ibu siapkan Kemudian latihan empat Itu juga bisa diperhatikan baik-baik Menyimak berita Kemudian mencatat pokok-pokok informasinya Nah, halaman enam Halaman enam Kaedah kebahasaan Pertama A. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum Bahasa-bahasa yang bersifat populer Ataupun yang kedaerahan Akan dihindari oleh media-media nasional Kemudian yang B Penggunaan kalimat langsung Sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda Dan disertai keterangan penyertanya Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan Pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita Kemudian C D. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya Hal itu berkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung D. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran Kata-kata yang dimaksud antara lain Memikirkan, membayangkan, berasumsi, berperaduga, berkesimpulan, dan beranalisi E. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi Dari perlunya kerengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan dimana E. Penggunaan konjungsi kontemporal Atau penjumlahan Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu Halo anak-anak, bagaimana? Sudah kalian baca? Setelah kalian baca, jangan lupa dicatat hal-hal yang penting Kemudian kalian kerjakan di buku tulismu Jangan lupa juga ya, refleksi Terima kasih